assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel saya javanis outdoor kali ini saya barusan membeli barang tepatnya adalah lentera camping teman-teman jadi dia lampu tapi bentuknya retro teman-teman selama ini saya lampu tenda itu pakai headlamp saya gantung kalau enggak gitu ya flashlight biasa harusnya ini dikasih apa ya double packaging kita cek isinya ini ada kabel type-c semoga lampunya baik-baik saja teman-teman bisa lihat ya kemasannya kayak gini enggak aman kita cek apakah ada keretakan atau pecah di lampunya Oke jadi ini aman teman-teman oke oke jadi ini tak singkirkan dulu teman-teman jadi ini tuh lentera teman-teman kemarin ada tiga pilihan sih sebenarnya ada black green sama red ya unit saya ini yang green ya teman-teman modelnya ada dua yang model pertama seperti ini tuh menggunakan baterai 18650 dan bisa di charge menggunakan USB type-c ya teman-teman jadi dia lebih mahal yang model satunya itu pakai baterai A2 ini baterainya 18650 teman-teman oke setelah kita cek kita tutup kayak gini yang versi baterai A2 itu enggak bisa di charge teman-teman dari lenteranya langsung langsung saja kita coba untuk menyalakan teman-teman nyalanya seperti ini teman-teman untuk cahayanya sendiri Hai itu ya warm white Hai ya jadi untuk menambah intensitas cahayanya kita memutar knobnya seperti ini teman-teman nah ini posisi paling terang teman-teman ini paling gak terang ya ini paling terang nah untuk tampilan lumayan bagus ya teman-teman nanti ini untuk penggantungan coba lampu studio saya matikan oke ini kalau lampu studio dimatikan teman-teman nah nyalanya seperti ini teman-teman lumayan ini bisa ditaruh di meja waktu masak nah cahayanya seperti ini teman-teman kita coba nyalakan sekali lagi nah seperti ini teman-teman lumayan estetik ya jadi nanti saya akan coba di luar ruangan teman-teman yang kondisinya gelap banget karena disini masih ada lampu utama ini tadi cuma lampu unboxing aja yang saya matikan oke teman-teman seperti ini teman-teman ini adalah cahaya paling rendah teman-teman fokus pada teman-teman untuk setiap perang saya akan naikkan cahayanya oke saya naikkan maju oke dan ini adalah mode paling terangnya teman-teman lumayan ya coba saya turunkan lagi ya cahayanya sampai ke yang paling rendah teman-teman teman-teman jadi ini udah paling rendah ya teman-teman dan cahayanya like a bird on a tree i'm just sitting here oke teman-teman jadi sampai disini dulu video review lampu tenda model retro jadi kesimpulan dari saya cahayanya cukup oke teman-teman dan modelnya cukup bagus ya terus ini ini cukup ringan teman-teman tapi ada tapi nya teman-teman untuk diameternya sendiri itu cukup besar ya teman-teman teman-teman coba lihat ya disini jadi kalau teman-teman yang bawah atasnya udah sese tambah ini lebih sese teman-teman karena ini diameternya ya cukup lumayan terus kalau ditaruh di dalam tas takutnya juga bisa kegencet teman-teman karena ini bahannya plastik ya teman-teman ini plastik plastik abs ya kalau yang ini ya lumayan lumayan kuat terus pobotnya nggak terlalu berat teman-teman kekurangannya tadi itu ya diameter yang udah paling besar kalau menurut saya pribadi lampu seperti ini di harga di bawah 100 ribu itu cukup worth it ya teman-teman udah sangat bagus untuk harganya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe ya agar channel ini terus berkembang teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati